Pemirsa teka-teki penyebab retaknya rumah tangga Ahok dan Veronika sempat jadi viral di media sosial. Dugaan perselingkuhan pun menjadi perbincangan dan telah dikonfirmasi adik sekaligus kuasa hukum Ahok, Vivi Leti Indra, yang menyebut perceraian Ahok disebabkan oleh orang ketiga. Kabar tentang gugatan cerai yang dilayangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terhadap Veronika Tan awal Januari lalu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan warganet. Alasan yang mendasari perceraian tersebut menjadi topik yang viral di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Youtube. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari alasan politis hingga perselingkuhan. Perselingkuhan yang diduga dilakukan Veronika dengan pengusaha bernama Julian Totio pun ramai diperbincangkan. Simpang siur kabar ini akhirnya ditanggapi kuasa hukum sekaligus adik Ahok yang mengkonfirmasi dugaan tersebut. Yang bisa saya ceritakan memang ada good friends gitu. Dan good friend-nya ini memang maaf, saya tidak tahu seperti apa orangnya, tapi kok begitu tegah punya keluarga sendiri, punya istri dan anak, kok bisa melakukan hal seperti ini. Bu, ini kan sudah 7 tahun bu ya, katanya Pak Ahok mengetahui. Kok baru sekarang begitu pada saat masa-masa Pak Ahok sudah sedang sulit-sulitnya? Justru karena lagi sulit-sulitnya orang terpaksa, kalau orang tidak sulit mungkin tidak akan terpaksa seperti ini. Untuk Vero, istriku. Vivi bahkan menyatakan Ahok dan anaknya, Sean, pernah mengkonfrontasi Julianto agar tidak berhubungan dengan Vero. Namun Vivi menyebut usaha keduanya kala itu tidak berhasil. Pak Ahok datang dan memohon lho, dan bukan cuma Pak Ahok yang memohon, anaknya juga. Sejak kasus ini muncul, baik pihak Veronica maupun Julianto memilih bungkam. Situs yang berhubungan dengan usaha milik Julianto dan kantornya di kawasan penjaringan Jakarta Utara pun tidak beroperasi. Sementara itu Veronica memilih tidak hadir dalam persidangan cerai yang diadakan di pengadilan negeri Jakarta Utara. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah terjadi. Ahok Mako Primo. Tuhan, terima kasih atas semua.